Kita ke informasi politik dalam negeri, saudara, memasuki hari kelima masa kampanye. Tiga calon wakil presiden berkampanye di beberapa daerah. Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhammad Iskandar, bertolak ke Provinsi Riau. Di Riau, Muhammad Iskandar mengunjungi Pasar Arengka. Muhammad cek harga, pangan, dan mendengarkan keluhan pedagang. Di antaranya soal harga gula dan telur yang meroket. Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, hadiri acara Gibran Mendengar, Dawuk Bu Nyai di Solo, Jawa Tengah. Acara yang digelar tertutup ini merupakan acara pertama yang diselenggarakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua. Prabowo Gibran menang pil presiden satu putaran. Cawa Pres Pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Sabtu siang mendatangi Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, dan mengadakan pertemuan tertutup bersama sejumlah pengasuh Pondok Pesantren dan para relawan. Usai melakukan pertemuan tertutup, Mahfud berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang juga salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian melanjutkan ziarah Makam Gusdur di Tebu Ireng. Sampai jumpa di video selanjutnya.